Yang pertama saya memberitahu sama Agus Jadi sebelumnya saya boleh beri cerita lagi mundur Pak Pemulia Tanggal 19 Juli saya di nonaktifkan Tanggal 20 Juli saya beserta para terdakwa ini semua termasuk Pak Benny Ali pada saat itu tanggal 20 Juli ditanya oleh Kapolri ada semua pejabat utama terkait semua kronologi kejadian ini sampai ditanyakan masalah semua tentang yang viral-viral CCTV segala macam dari situ kita semua bingung karena apa yang ditanyakan itu tidak bisa dimunculkan apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu dengan barang bukti apa kita bingung kita ditanya cuman kronologi kejadian seperti itu semua terus akhirnya saya karena di nonaktifkan saya tinggal di rumah saja tidak kemana-mana tiba-tiba saya baru tahu tanggal 8 Agustus dipanggil untuk di lakukan di lakukan Riksus dan langsung dipatsus iya makanya kan artinya setelah saudara tahu itu semua saya sempat saya sama Agust ketika Riksus saya dikadalin begitu kita dikadalin begitu semua ya enggak tahu ini Gus ini abang juga mau dipatsus memang gitu jadi selama dipatsus ya di isolasi selama satu bulan penuh tidak boleh di kunjungin keluarga segala macam kita enggak tahu lagi yang mulia tahu-tahu ya pemberitaan-pemberitaan di televisi saja setelah saudara dipatsus saudara masih di PT DH kemudian saudara diajukan ke persidangan ya memang saudara menerima atau memang untuk PT DH masih banding bagaimana masih banding yang mulia masih banding bukan maksudnya bagaimana dengan peristiwa ini semua bagaimana dengan ini saya saya berdamai dengan diri saja dengan hati saya saya berdamai diri berdamai dengan hati saya jalanin saya syukurin prosesnya seperti itu apa yang bisa saya perbuat ya saya untuk menjawab di proses persidangan ini ya mulia kalau saudara kan sudah bintang satu ya yang lain-lain itu yang sekarang di sidang itu karirnya masih jauh masih bagus saudara bisa mengatakan berdamai bagaimana dengan yang lain-lain saya berdamai dengan diri saya sendiri sendiri ya mulia ya itulah makanya kan ya oke selanjutnya ke Benny Ali siap yang mulia saudara Benny selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati